Terima kasih telah menonton! Dalam foto tersebut, Reza Rahardian tampak ganteng abis dengan balutan kemeja garis warna biru yang dipadu dengan celana putih ke abu-abuan. Reza Rahardian pun tampil kol seraya berpose layaknya model profesional dengan hanya mengumbar senyum tipis. Namun dari semua itu, ada satu hal yang mencuri perhatian publik yakni gaya rambut Reza. Pasalnya, pemilik nama asli Reza Rahardian Matulesi ini mengubah rambutnya menjadi cepat dan memotong bagian depannya. Ya, gaya rambut Reza itu nyaris mirip dengan potongan rambut aktor Park Seo Joon di drama Korea Itaewon Class. Padahal, Reza memajang foto itu untuk mempromosikan iklan HP yang ia bintangi. Melihat penampilan baru Reza Rahardian yang kece badai, netizen pun langsung histeris. Pasalnya, banyak netizen yang kepincut hingga jejeritan melihat ketampanan Reza Rahardian. Langsung aja postingan tersebut dibanjiri komentar warganet. Seperti yang kita kenal, Reza Rahardian merupakan seorang model, aktor sekaligus pembawa acara kenamaan Tanah Air. Memulai karirnya sejak 2004, pria keturunan Iran dan Ambon ini masih eksis hingga kini. Bahkan, sederet film layar lebar, FTV hingga serial pun sukses ia bintangi. Salah satu film layar lebar yang meledak di pasaran adalah film Habibi dan Ainun. Di film biopik itu, Reza mendapatkan peran sebagai mantan presiden Indonesia, yakni B.J. Habibi. Lewat aktingnya yang memikat, Reza sukses memerankan tokoh Habibi hingga mendulang berbagai piala penghargaan. Tak cuma dikenal jago akting, aktor berusia 35 tahun itu juga banyak dikagumi publik lantaran memiliki paras yang tampan paripurna. Namun sayang, hingga saat ini Reza Rahardian masih bertahan dengan status jomblonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!